selamat menikmati lebih tinggi dari makmum mohon pencerahannya Buya, terima kasih kami sampaikan imam itu ada benarnya omongan imam apa yang dilakukan imam ada benarnya tapi biarpun benar tidak semestinya seperti itu, jadi begini di dalam madhab imam syafi'i, dalam fikir syafi'i dijelaskan bahwa hendaknya tempat imam itu jangan lebih tinggi dari tempat yang makmum kalau ditinggikan, itu kan pembahasan fikir, dan itu benar, yang dibaca oleh imam tersebut benar, anda jangan menyalahkan beliau, ini, kaidah jangan biasa menyalahkan orang karena imam waktu mengatakan seperti itu dia ada sandarannya, karena dia membaca kitab fikir seperti di fathul mu'in disebutkan masalah yang demikian itu jadi makruh kalau ada imam, tempatnya lebih tinggi daripada makmum dan kemahkuran ini bisa jadi menjadi sebab hilangnya keutamaan berjamaah karena berpegang dengan ini maka imam itu tidak mau maka imam itu tidak salah anda jangan salahkan imam yang seperti itu tapi kami sampaikan kepada imam juga kalau anda masuk satu kampung itu jangan maksudnya kalau ingin kita ingin membuat perubahan tentunya dengan yang lembut dan baik jangan membuat orang kesal kepada kita itu salah cara dakwah kita bukan kita protesnya tidak mau menjadi imam mungkin kita berkata kita mundur kita tidak di mehropnya mundur sedikit ke belakang kenapa kak ustad semacam itu disampaikan pelan-pelan jangan sampai kita hanya oh tidak benar gini nah ini kita kurang bijak kalau kita mengatakan ini tidak benar kita keluarkan duit untuk menggantinya gitu jangan hanya mengatakan tidak boleh tidak ini nanti kita tidak keluar duit mikir ya untuk cari sumbangan untuk bikin masjid saja repotnya tidak beres-beres sekarang giliran jadi mau dibongkar akhirnya ustad bisa dimusui maka jadilah anda ustad yang bijak ya akhi ya ikhwani alangkah indahnya kalau seandainya ini nanti di dikurangi dipangkas dipendekin biar sama biar sempurna dalam sholat berjamaah kita nah seperti itu jadi anda sebagai imam itu bijak jangan bikin mereka kesel kemudian jika ternyata anda harus sholat di tempat tersebut karena anda awal datang ambil khutbah jumat habis khutbah jumat jadi imam jamaahnya padat anda akan menggeser sof ke belakang wah rebus bikin masalah juga bijak perlu baca di kitab fatuh mu'in akan menjadi makroh setelah itu ulama berbeda mendapat seberapa tinggi yang dikatakan makroh pertama mengatakan yang penting tinggi sudah dikatakan makroh yang kedua tidak dikatakan makroh yang dikatakan makroh adalah tinggi yang sekiranya kita itu kalau kesana jadi susah nah itu ngelompat begini kira-kira jadi ada perbedaan di dalam memahami masalah ini jadi sebagai imam suustad ya luas sedikit dong anda ingin berprinsip oke tapi jangan bikin kesel orang ini ilmunya ya kebahan itu begini jadi ternyata ulama sendiri mengatakan itu makroh tidak satu kata bahasanya tidak setiap yang tinggi setinggi seperti apa-apa sih ada yang mengatakan apakah sejengkal apakah ini ada yang mengatakan pokoknya sampai ke sana itu bahkan sebagian mengatakan apa ada yang mengatakan bahasanya pokoknya kalau seandainya kita ngelewati imam itu gak nyentuh berarti imamnya tinggi banget di atas kita seandainya kita mau nerabos belakangnya gak nyentuh ada pendapat begitu iya ada memang berarti kan satu masjid atau di atas begini bawah tanpa ada udur artinya ini masih ada perbedaan di antara ulama dan imam syafi'i juga maka sebagai ustad yang luas dong bacaannya sedikit diperlebar supaya apa tidak bikin kesel orang kampung tapi anda sebagai jamaah kalau ada ustad begitu itu benar sudah karena dia ada yang dibaca kita imam akan mengajari bijak di dua belah pihak ini memang betul-betul berat ini sihat dari jamaah yang bijak jadi imam yang bijak makanya suatu ketika kita pergi ke masjid saya tidak bisa mengatakan harus dirubah pelan-pelan kecuali saya mengeluarkan duit tanya tegel di berapa biayanya kerambik berapa biayanya sama semainya berapa sama tukangnya berapa kecantikannya bagaimana nanti baik keluar duit baru bisa ganti nanti setelah itu kami ingatkan kepada semuanya alangkah indahnya kalau anda bangun masjid minta petunjuk kepada orang yang ngerti hukumnya termasuk masalah mehrab jangan ditinggikan supaya tidak ada pertanyaan seperti tadi ya mehrabnya jangan ditinggikan cuman orang itu kan kadang pakai perasaan imam kan dihormati harus ditinggikan dong kan gitu gak oh gak begitu cara beragama harus ada petunjuk bukan pakai perasaan-perasaan semoga Allah mengampuni semuanya dan tolong setelah itu di kampung anda anda jangan ribut dengan ustad tersebut kalau ustad yang mendengar omongan kami supaya segera ya menyesuaikanlah artinya semuanya berbenah anda sebagai jamaah jika ada riski yuk diturunkan itu anda sebagai imam jika tanah imam diturunkan ya jangan terlalu keras-keras karena anda khilaf seperti tadi semoga Allah memudahkan kita di dalam mempertemukan hati semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah tidak ada bermusuhan tidak ada kebencian tidak ada dendam di antara kita Allah alam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati